musik 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 kananda 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 dia bilang katanya suka di tangga sana eh kananda 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 aduh aduh kananda 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 asal berulang azim kananda sedang berkomunikasi dengan sosok mungkin sosok yang tadi disebutkan kananda kananda hati hati kananda ayo coba eh kananda 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 sosok temkuan yang seperti ini di tepuk sosok kita berita sempurna dekat tempat yang tempat yang lebih enak komunikasi aduh mati hati kananda minum dulu tenang dulu kananda gitu fas ya tapi pada saat pada saat kita komunikasi dengan wanita yang di dalam ya tiba-tiba itu sosok yang tadi di bangunan yang di bawah yang kita tidak bisa masuk ke dalam itu sosok hitam? sosok hitam itu tiba-tiba datang mendatangi saya dan dia mengajak saya untuk ayo dia tahu yang ada di sini fas ya tapi kenapa dia mengajakkan anda? iya dia tidak suka wanita-wanita yang ada di sana dibahas dia tidak suka kalau sosok wanita itu kita bahas iya kenapa dia tidak suka? tapi sempat saya tanya apa hubungannya kamu dengan wanita-wanita itu? jadi wanita-wanita sebagian itu adalah pendampingnya dia pendampingnya sosok pendampingnya sosok yang hitam sangat gede itu nah dia bilang tempat tempatnya dia pun sini dan di sebelah sini fas ya iya aduh ada di kananda permisi ini tuh dapur ya? iya iya ini dapur jadi dia itu sebenarnya dengan tempat-tempat kayak gini fas ya saya bilang tempat kamu dimana aja saya dimana yang penting dengan kondisi apa ya lokasinya itu kayak kumuh banget berantakan iya bahkan yang tadi pintu yang tidak bisa kita masuki itu sangat kumuh juga sama kayak gini dia sangat senang dengan tempat-tempat kayak gitu fas ya untuk sekarang nih kananda sosoknya itu sendiri lagi gimana? masih di sebelah sana masih di dalam sana? iya tapi saya tunjukin ke fas ya bahwa dia juga senang di tempat kayak gini tempat-tempat seperti ini jadi emang makhluk hitam itu dia bilang kamu jangan ngebahas lagi sosok wanita itu dibandingkan kamu saya ambil sampai ke dalam sana katul sebentar, sebentar tapi dia kenapa sangat tidak ingin kalau kita membahas soal-sosok wanita itu? jadi dia takut ketahuan bahwa wanita-wanita itu suka mengganggu pada saat ini bangunan ini masih ditempati fas ya jadi jangan sampai itu manusia mengetahui bahwa akibatnya wanita-wanita gue yang ada di sana itu pasti yang misalnya mengganggu pegawai-pegawai yang menempati penggambaran akan adanya ruang bekas tempat penyimpanan kantong jenazah yang sempat kami temukan sebelumnya seakan menguap salah satu dari sekudang cerita mistis dan mitos akan gangguan sosok astral yang dirasakan oleh warga sekitar mampukah kami mengupas tuntas keberadaan sosok astral penguasa gedung yang pernah mengancam keselamatan salah satu pekerja dengan gangguannya suasana yang pengap dan pekat seolah menyelimuti gedung bekas sebuah kantor yang telah lama terbengkalai ini dengan sejuta kisah misteri di dalamnya salah satu pengakuan warga yang meyakini adanya sosok jahat dan kuat yang menguasai seluruh gangguan di dalam gedung seolah menantang kami untuk menguap kisahnya itu ceritanya pas sobek kita lagi ngobrol rame-rame ya kan tiba-tiba dia hilang sadar aja hilang sadar langsung melompat ke bawah lokasi yang cukup terbengkalai ini seolah menjadi rumah yang nyaman bagi para sosok astral yang mendiami gedung dan memenuhinya dengan sejuta gangguan hingga tak dapat lagi digunakan oleh manusia penelusuran kami masih berlanjut langkah demi langkah kami tempuh untuk menemukan sosok pengganggu penguasa gedung nafas ya tidak sosok wanita kan anda apa-apa tak perlu waktu yang lama saat tiba di lantai dua dan ananda pun langsung menangkap sesosok makhluk astral lainnya ya diam oke teman-teman kan anda sudah berkomunikasi dengan sosok wanita dan memang pada saat aku memasuki ruangan ini ini tuh sangat amat panas lebih panas dari tempat sebelum-sebelumnya lagi dan lagi jadi gini pas ya disamping kita itu ada sosok wanita tapi dia mengganding kayak anak kecil wanita tersebut yang pakaian yang coklat dan sangat-sangat lusuh sekali sangat lusuh dengan muka yang bisa kita bilang cantik dan dia mengganding anak kecil itu sangat-sangat cantik sekali dengan anak kecil itu menggunakan gaun dan menggunakan hiles dia senyum-senyum ke kita paling nampakin seperti wujud cewek bawa anak satu, dia nuntun bawa anaknya apakah sosok wanita ini yang mengganggu para pekerja disini dengan cara merubah-rubah wujudnya? dia bilang katanya suka di tangga sana eh! kananda 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 aduh aduh kananda 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 asal berwala zim itu dia, Fasya itu Fasya ada di sana sosoknya iya kita coba langsung ke sana ayo tanpa merasakan kesakitan keingin kuatan dan ananda mengejar sosok astral wanita yang terlihat menggandeng anak ini seolah memberi angin segar pada pengusuran malam ini demi menguak gangguan yang kerap terjadi di gedung bahkan saat masih aktif digunakan di situ saya hanya ingin komunikasi baik-baik sama kamu aku tidak akan mengganggu kamu dan anak kamu kenapa kaji kamu pada saat saya ajak komunikasi kamu indah ada apa sebetulnya dan dan jujur pada saat aku memasuki ruangan ini tuh sangat amat bau aku gak tau gua apa dan kenapa anak ini selalu kamu granding jadi gini Fasya jangan di jangan di melarangin dia kamu di pojok sini aja jadi ini sosoknya sama dengan yang tadi tapi tadi kita tidak sempat komunikasi banyak karena dia tidak mau sudah tidak mau untuk diungkit dan diketahui dia asalnya dimana dan apa yang dia kerjakan di bangunan ini jadi dia seneng keliling-keliling bangunan ini Fasya oh bahkan dia suka apa ya ngajak atau bisa bilang kita bisa bilang mengganggu pegawai-pegawai laki-laki yang ada apakah sosok ini itu yang mengganggu para pegawai di tempat ini dengan cara merubah-rubah wujudnya dibilang iya tapi dia kasih alasannya sih Fasya tunggu saya coba komunikasi iya 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 oke lagi-lagi karena anda sedang berkomunikasi dengan sosok ini jadi gini Fasya jadi wanita ini pada saat mengandung ditinggali sama laki-laki sama suaminya sama suaminya pada saat di stasiun dikat stasiun sini dia bilang dia ditinggali gitu aja Fasya sama suaminya sama suaminya nah dan dia dia meninggal dia ini meninggal dengan menggantungkan kepalanya di dekat wilayah stasiun tapi dia tidak mau kasih tau lokasi tepatnya lokasi tepatnya dia sama anaknya jadi menggantung meninggal dengan posisi bisa dibilang gantung diri ya kan anda nah dia kesini adalah ingin mempunyai teman laki-laki bahasanya adalah dia pengen punya teman di alamnya dia itu sosok manusia yang ingin bisa mendampingi dia jadi untuk menikah goib kayak gitu Fasya oh berarti itulah alasan si sosoknya itu mengganggu iya para pegawai laki-laki di tempat ini iya jadi dia bisa menjelma kayak bisa menduplikasi sosok pegawai-pegawai yang ada disini Fasya jadi seakan-akan itu itu temennya temennya pegawainya itu padahal tidak ini minta-minta tolongnya kayak begitu aja lalu minta tolong karena sosok itu menyerupai nah temen saya yang di ngikutin temen saya itu hampir kebunuh disitu pada saat itu sempat ada kejadian juga disini kalau gak salah Fasya jadi temennya itu ke tempat kita ini kesini ke ruangan ini ya kesini kayak dipanggil sama temennya itu diajak lah kesini untuk kayak apa ya buksi-buksi jendela ini nah tiba-tiba ada telepon ada telepon ternyata temennya itu ada di bawah oh jadi temen yang lagi ngobrol sama dia itu nelfon dia iya yang lagi sama-sama jadi dia yang suka mengganggu Fasya benar dia dia suka mengganggu dengan menduplikasi pegawai-pegawai laki-laki yang ada di bangunan dulunya pegawai menepati bangunan ini Fasya dan dia sudah lama juga ada di sini di bangunan ini apakah sosok ini juga yang menghasut salah satu pegawai disini itu untuk mencelakakan dirinya sendiri tapi kamu bisa coba komunikasi dia menjawab dengan sangat tegas sekali bahkan sampai melotot matanya dia bilang tidak tidak bukan saya bukan saya bukan saya tapi kata dia ada di bangunan ini juga di sebelah sana katanya Fasya tapi kamu bisa bisa kesana tapi kamu bisa bisa kesana dia takut Fasya dia bilang saya tadi tanya kamu dia bisa kesana saya takut takut nanti anak saya itu kayak dibawa sama dengan sosok itu oh berarti sosok ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan sosok itu betul banget Fasya tapi dimana tempatnya di bangunan sebelah sana yaudah makasih sudah komunikasi sama saya saya akan coba untuk kesana saya ingin mengetahui sosok yang suka mengganggu bahkan untuk menghasilkan kemudian pulang-pulang kan anda eh sini sini pulang-pulang kan anda kan anda untuk teman kita juga di kan anda oke teman-teman ada hati kan anda kan anda diam kamu diam kamu diam diam oke teman-teman kan anda sedang berkomunikasi dengan sosok mungkin sosok yang tadi disebutkan kan anda kan anda Hati-hati kananda Ayo cepat Kananda Kananda Tau nitrisen pas ya Minta nitrisen tim Kananda hati-hati kananda 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 Diam, kita komunikasi baik-baik Ajak komunikasi baik-baik kananda Hati-hati Diam, oke Diam Diam Hati-hati banyak kaca Apa hubungannya kamu sama tempat ini Ingin balas dendam Tapi kamu Tapi kamu kenapa Mengganggu Nyalain pas ya Lampunya pas ya Ini minta nyalain lampu Ini Bawa sini kananda Hati-hati Bahaya Ini ada sosok pas ya Laki-laki Dengan luka Codet Di pipinya Tapi bukan codet Biasa gitu Tapi dalam Sampai lukanya itu Kayak Bolong gitu ya Daging Dagingnya Setanjang ini Dia kan lagi benerin WIP Di lantai 3 Setengah 6 Keluarlah nih Dari lantai 3 tuh Diajak ngobrol Dia gak tau Kalau itu Setan codet Diajak ngobrol Tiba-tiba Hilang Dia bilang Saya ingin balas dendam Di bangunan ini Jadi Jadi Dia ingin balas dendam Di bangunan ini Dan Dia bilang Saya ingin menghasut Pegawai-pegawai Yang ada disini Yang terutama Laki-laki Tapi Sosok ini tuh Asalnya dari mana kananda Dulu dia adalah Salah satu Pelaku Pembunuhan Pelaku 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 Pembunuhan Yang Ditembak mati Pada saat Misalnya kita bilang Penangkapan Jadi Dia bilang Saya ingin balas dendam Saya ingin mengambil nyawa Laki-laki Pegawai Yang ada disini Fasnya Terus Sekarang dia lagi ngapain kananda Dia melotot Melotot Dengan Sama kita Dengan badan yang Sangat tegak Mengambil ancang-ancang Sama kita Untuk melawan dia Ayo lawan saya Saya bilang enggak Saya ingin komunikasi baik-baik Sekarang sosoknya lagi ada Dimana kananda Di situ Hati-hati kananda Banyak beling disana Banyak beling Hati-hati Disini aja Ingin apa kamu komunikasi Oke teman-teman Karena anda berkomunikasi lagi Dengan sosok itu Jadi gini pas ya Sosok laki-laki ini adalah Pelaku pembunuhan yang ada di wilayah Jakarta Selatan Nah Dengan Dia melakukan pembunuhan itu Dia sempat ke wilayah Bisa kita bilang Sumedang Oh melarikan diri Sumedang Dan ditangkap disana Tapi dia melawan Pada saat ditangkap Dan ditembak mati Pada saat itu Nah Jinasanya itu sempat dibawa Ke bangunan ini Pada saat sudah tidak ada Dan dia bilang juga Saya ingin membahas Tendam yang ada disini Dengan menghasut-menghasut Pegawai Pegawai Yang bekerja disini Tapi kananda Kenapa harus dibangunan ini Jadi itu dia Jinasanya itu sempat dibawa disini Kealasan itulah Mengapa sosok ini itu Mengganggu para pegawai Di tempat ini Jadi ini bukan yang Meninggal Melainkan Jin yang Menudikasi kehidupannya Dulu aja Dan balas dendamnya itu Masih ada Rasa balas dendamnya itu Masih besar ya Jadi dengan posisi Dia itu Sangat-sangat Membenci Laki-laki yang Dengan badan tegak Badan yang sangat tegak Dia sangat membenci Hal itu Oke kananda Aku boleh minta tolong Untuk memindahkan makhluk ini Agar tidak mengganggu Mungkin warga sekitar Di tempat ini Ataupun Pegawai Di tempat ini Pada saat tempat ini Beroperasi lagi Oke Coba saya untuk komunikasikan dulu Apakah dia mau dipindahkan Mudah-mudahan sih Pelan-pelan kananda Banyak beling Hati-hati Oke teman-teman Kananda sedang Mencoba untuk Membindahkan makhluk ini Sosok ini Yang bisa dibilang negatif Agar tidak mengganggu lagi Para pegawai Atau warga sekitar Di tempat ini Sudah Bismillah Oke kananda Aku sudah dapat kesimpulannya Bahwa ternyata tuh Yang bisa dibilang meneror ya Di tempat ini tuh Ternyata bukan Sosok wanita Yang tadi kita temui Kananda Sosok wanita itu Hanya Membutuhkan teman Melainkan Ada sih Sosok laki-laki ini Yang bisa kita bilang tuh Semasa hidupnya itu Melakukan tindakan kriminal Ya kananda Dan akhirnya ingin Membalaskan dendamnya Di bangunan ini Ke pegawai Atau para pekerja Di tempat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton